Bapak ini kayaknya si Acil Bimbo ini yang mau presentasi. Acil siapa Bu? Acil Bimbo. Sudah nggak ada sekarang rambutnya. Cakep banget ya gitu dong. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai penelenggara multilingualism. Dan saya bersama Bu Maria, Bu Maria Reginatan, mencampur, saya bersama Bu Maria akan menjelaskan atau membuka presentasi untuk kita bisa berdialog atau berdiskusi bersama. Baik. Pertama, mohon maaf Bu. Pertama adalah, pertama di slide saya adalah tentang multilingualism. Multi, oke. Baik. Multilingualism is a professive modern reality. Jadi, hari ini kalau mungkin bisa diambil bahwa multilingual atau bahasa yang banyak atau dalam satu daerah atau dalam satu tempat itu sudah menjadi salah satu ciri modern. Bagaimana kita bisa menerima kurikula kepada anak-anak yang bahasa yang bukan bahasa Inggris? Jadi, apakah kita dapat menerapkan multilingualism ini dalam kehidupan atau dalam pendidikan, khususnya untuk anak kecil dalam bahasa Inggris? Nah, ada beberapa, ada beberapa poin yang saya catat dan beberapa hal, ada empat poin yang saya akan jelaskan dan beberapa yang lainnya akan dijelaskan oleh Bu Maria Regina. Pertama adalah need. Mohon maaf Bu. Iya. Slide-nya bisa. Ah, oke. Need. Need. Dalam buku ini, ini memang agak sangat Amerika banget ya buku ini karena memang mungkin dihadirkan atau dicetak di Amerika dan mengikuti kocernya Amerika. Jadi, salah satu hal yang menunjang untuk multilingualism, apakah multilingualisme itu perlu diadakan atau perlu dibahas atau dijelaskan untuk kultur, untuk anak-anak yang berada di Amerika. Ini dijelaskan. Pertama adalah, ini berbicara tentang sejarahnya dulu, sejak keputusan Mahkamah Agung tahun 1974 dalam kelausa Law versus Nichols, minat terhadap pengujian multibahasa di sekolah-sekolah Amerika telah meningkat secara tiba-tiba. Kasus pengadilan yang sekarang terkenal itu melibatkan perselisan antara sebuah keluarga dalam tanda kutip Tionghoa di San Francisco dan sistem sekolah San Francisco, kutipan berikut. Jadi, ini multilingual ini akhirnya banyak dipelajari karena ada satu kelompok, kelompok Tionghoa, keluarga Tionghoa yang memiliki 1.800 siswa keturunan Tionghoa yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris menyangkal kesempatan yang berarti untuk berpartisipasi dalam program pendidikan umum. Jadi, orang-orang Chinese yang ada waktui tahun 1974 di Amerika ini menyangkal atau menolak pendidikan yang diadakan oleh pemerintah tentang multilingualism ini. Kira-kira seperti itu. Terus, dan ini berefek samping pada Undang-Undang Amerika. Di sini dituliskan The Chief Justice dan Tuan Blackman disarankan tidak ada perbaikan kasus yang diminta pada kami. Jadi, mengajar bahasa Inggris kepada siswa keturunan Tionghoa yang tidak bisa berbahasa Inggris adalah salah satu pilihan. Jadi, kalau mau ya silahkan. Enggak juga, enggak apa-apa. Nah, setelah itu... Jadi, dalam kutipan ini, dalam awalan kutipan ini, multilingualism itu tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan pada tahun, skala tahun 1974 di Amerika. Setelah itu, hasil... Setelah itu ada seorang ilmuwan bernama Zirkel. koneksi yang berjalan. Setelah itu, maka pemerintah membuat sebuah rancangan atau mungkin Kementerian Pendidikan di Amerika itu merancang khusus untuk... Setelah kejadian itu, Kementerian Pendidikan Amerika membuat satu rancangan yang dinama Lauramides. Jadi, Lauramides itu... Poin-poin kasarnya itu... Satu, monolingual dalam bahasa lain. Dua, lebih mahir dalam bahasa lain daripada bahasa Inggris. Nomor tiga, bilingual seimbang dalam bahasa Inggris dan bahasa lain. Nomor empat, lebih mahir dalam bahasa Inggris daripada bahasa lain. Nomor lima, monolingual dalam bahasa Inggris. Jadi, ini tingkat-tingkatan multilingual yang ada di Amerika pada saat itu. Jadi, pada awalan buku ini dijelaskan bahwa multilingual ternyata need itu tidak dibutuhkan ternyata ketika melihat pada dasar dari pengambilan keputusan itu. Jadi, akhirnya pemerintah Amerika membuat beberapa step. Step-nya ini yang bisa dilihat di layar saudara-saudara semua, bapak-ibu semua. Dan Pak Zirkel ini, Pak Mr. Zirkel ini berbicara bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu terlambat. Karena mengalami kegagalan patah di banyak program pendui bahasa terletak pada identifikasi linguistik siswa pada titik kritis dari proses perencanaan dan penetakannya. Oke, seperti itu. Lebih lanjut, seperti yang sering dicatat oleh Titelbaum dan Zirkel dan lain-lain dan teman-temannya, metode penilaian yang khas seperti survei nama keluarga untuk mengidentifikasi penuturan bahasa Spanyol dalam contoh itu misalnya, atau hanya menanyakan tentang preferensi bahasa misal guru atau siswa, sebagian besar tidak memadai. Jadi, multilingualism itu akhirnya dianggap tidak memadai. Baik. Baik, selanjutnya Bu Maria. Slide selanjutnya. Walaupun saya digunakan. Oke, selanjutnya adalah multilingualisme versus multidialekisme. Multilingualisme ini bisa diberikan makna bahwa di sebuah daerah, di sebuah tempat, itu memiliki banyak penutur bahasa. Banyak penutur. Misal di Indonesia, di Jakarta misal, kita ambil contoh itu ada penutur bahasa Jawa, penutur bahasa Sunda, penutur bahasa Padang, dan lain-lainnya. Bahasa Batang, dan lain-lainnya. Itu disebut multilingualisme. Tetapi multidialek itu berarti bahwa dalam satu bahasa memiliki banyak dialek. Nah, jika kita melihat dan merujuk pada buku ini, kita bisa mengambil beberapa contoh tentang Amerika. Jadi, kembali lagi bahwa ini berbicara tentang Amerika. Bahwa multidialek itu disematkan kepada multilingualisme itu memiliki satu bahasa yang digunakan oleh semua orang. Itu bahasa Inggris dalam contoh ini. Tetapi multidialek itu ternyata hanya dituturkan oleh orang-orang yang levelnya, ini dituliskan di sini, atau levelnya lebih rendah daripada penutur yang lainnya. Bahasa misal, orang kulit hitam itu ketika menuturkan bahasa Inggris, atau menuturkan bahasa lainnya, itu dianggap lebih rendah daripada bahasa Inggris yang digunakan oleh kulit hitam. Selanjutnya, Bu Maria, Faktif dan emotif aspek multilingualisme. Aspek pada aspek faktif dan emotif multibahasa dalam komunikasi antar kompok sosial dengan antar belakang bahasa yang berbeda, termasuk dialect atau ragam bahasa. Oh, sebentar. Yang tadi mungkin saya contohkan, multidialek itu seperti misal bahasa, satu bahasa, tetapi memiliki dua, dua atau lebih banyak dialect. Seperti misal orang Banten, saya contohkan dalam bahasa Suga, orang Banten memiliki dialect sendiri. Nah, apa bahasanya itu lempong. Di mana dia? Di mana, di mana. Nah, tapi masih dalam bahasa Sunda. Tetapi dalam orang Banten, orang Banten, itu memiliki dialect yang lain. Itu lebih ngelang-ngelang, apa ya bahasa itu? Naik turun, naik turun. Intonasinya. Kemana aku? Di mana? Padahal itu dalam satu bahasa. Masih dalam satu. Multidialek itu mungkin bisa dikatakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah aspek faktif dan emotif, multibahasa dalam komunikatif antara kelompok sosial, dalam latar belakang bahasa yang berbeda, termasuk dialect atau ragam bahasa. cenderung muncul dalam dua cara. Pertama, ada kegagalan untuk berkomunikasi pada tingkat faktif. Atau kedua, mungkin ada kegagalan untuk berkomunikasi pada tingkat emosi. Pertama, ada kegagalan pada tingkat faktif atau pada tingkat kenyataan, fakta. Dan kedua adalah pada tingkat emotif atau pada tingkat emosional. Jika seorang akan datang ke sekolah dari latar belakang budaya dan bahasa yang secara substansial berbeda dari latar belakang mayoritas guru dan siswa di sekolah, ia membawa ke dalam konsep komunikatif sekolah berbagai macam harapan yang mungkin tidak sesuai bagi banyak orang. Jadi, aspek-aspek pertukaran yang mungkin diharapkan untuk dimulai atau diikutinya, akhirnya orang itu ketika masuk bingung, canggung. Misalnya, saya masuk ke kelas bahasa Rusia, saya tidak mengerti di sana ada apa. Tapi, saya dipaksa untuk belajar di sana untuk duduk, walaupun saya tidak mengerti. Demikian pula perwakilan dari budaya mayoritas dan mungkin latar belakang minoritas lainnya yang akan membawa seperangkat ekspektasi lain ke dalam pertukaran komunikatif yang harus dilakukan dalam konteks majemuk linguistik seperti itu. Mungkin salah tafsir. Jadi, akhirnya misal saya duduk di sana dan yang saya dengarkan itu bahasa ibu saya, bahasa yang biasa dituturkan oleh bahasa ibu saya. Padahal artinya lain, akhirnya akan mendapatkan bahwa apa yang dijelaskan di sana akan mendapatkan orang yang di sana, orang yang duduk di sana itu akan mendapatkan tafsiran lain dengan arti yang lain. Bentuk permukaan pesan terkadang tidak dapat diinterpretasikan atau terkadang salah tafsir. Masalah seperti ini dapat membuat sulit untuk menjadi anak, guru, dan orang lain dalam sistem untuk mengkomunikasikan informasi tingkat efektif yang biasanya menjadi fokus kegiatan kelas. Jadi, akhirnya si orang ini yang mengerti-ngerti, yang maksain diri, akhirnya di dalam dia tidak mendapatkan apa-apa selain salah paham. Oleh karena itu, masalah komunikasi tingkat efektif seperti ini dapat menjelaskan sebagian tentang nilai kinerja sekolah anak-anak dari luar batar belakang etnis dan budaya yang berbeda. Yaitu nilai mereka yang umumnya lebih rendah daripada tes pendidikan. Jadi, akhirnya karena dia nggak bisa, dia nggak ngerti, tesnya pun jadi kurang baik, jadi nilainya juga rendah. Seperti yang ditunjukkan Barat tahun 1969, pentingnya untuk diingatkan fakta bahwa jika tabel berubah, jika mayoritas tiba-tiba menjadi mayoritas, skor mereka pada tes pendidikan mungkin diharapkan turun ke tingkat yang sama. Jadi, ketika orang minoriti atau minoritas kelas penutur bahasa di kelas itu belajar tentang bahasa yang orang yang satu ini, bahasa ibu yang datang dan duduk ini, itu pasti nilai mereka juga turun atau malah mungkin ancur. Karena ya sama-sama tidak berarti ke tingkat yang satu. Namun demikian, ada petunjuk penting lain dari faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi varian dalam pembelajaran secara jauh lebih dramatis, lebih kepada masalah komunikasi tingkat aktif. Jadi, akhirnya komunikasinya pun ada yang lain, ada cara lain untuk mengandalkan itu. Oke, baik, Bu Maria selanjutnya. Dalam buku ini, Bu Maria tahun 1972 dan Condor tahun 1973 berbicara bahwa tidak diragukan banyak dari apa yang dikatakan itu benar. Namun, beberapa kelompok yang bermaksud baik telah melangkah lebih jauh dengan menyatakan moratorium pada semua pengujian anak-anak minoritas. Jadi, teman-teman, bahasa yang tidak dimengerti oleh kaum minoritas, itu akhirnya menjadi bias. Maka, ada dua orang, Bu Maria dan Condor, itu membuat moratorium tentang bahwa pentingnya mendorong perbedaan tes antara dua kelompok ini. Teruskan di sini, misalkan seorang anak telah mempelajari bahasa yang sangat berbeda dari bahasa yang digunakan oleh perwakilan mayoritas bahasa dan budaya di sekolah. Ketika anak pergi ke sekolah, dia secara sistematis didiskriminasi. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa ketika seseorang minoritas ini datang ke sekolah, misal seseorang yang biasa berkutur bahasa Indonesia, akhirnya dia masuk ke kelas internasional. Dan di sana didiskriminasi dalam tanda tip, harus menggunakan bahasa Inggris dipaksa. dan baik sengaja atau tidak disengaja, ini sangat tidak relevan. Jadi, ini tidak relevan, harusnya tidak seperti itu menurut dua orang tadi. Semua tes prestasi, semua kelas, semua guru informal, dan evaluasi ini harus berkaitan dan bergantung pada, jadi pada intinya, tes bias, tentang crisis tes ini, berbicara bahwa seharusnya ada tes yang berbeda antara mayoritas penutur bahasa dan minoritas penutur bahasa. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Maria untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Reddy. Selamat sore, Bu Stavitri dan teman-teman semua. Selanjutnya, tentang translating test or item. Bentar ya. Nah, di sini seorang guru ataupun seorang yang mau multilingualism, itu seseorang yang menguasai lebih dari tiga bahasa. Di sini dia menerjemahkan item test point yang sebanding dengan misalnya menerjemahkan tentang lelucon ataupun permainan kata-kata ataupun puisi. mau dibilang sulit, tetapi sebenarnya tidak juga. Jadi, di sini menerjemahkan tes atau prosedur pengujian, sementara di sisi lain, orang juga bisa misalnya menerjemahkan perusahaan, menerjemahkan novel. Nah, ini juga mungkin tidak mudah, tetapi paling tidak itu seseorang bisa melakukannya. Nah, kemudian tentang dominance and profisiensi. Di sini tentang pengukuran dominasi dan kemahiran. Pengukuran kemahiran multibahasa itu memerlukan tes kecakapan yang valid. Nah, di sini validitasnya, validitas prosedurnya itu merupakan pertanyaan empiris. Asumsinya harus diuji, dan asumsi tersebut tetap menjadi semacam ancaman bagi setiap keputusan di bidang pendidikan. Nah, mengukur dominasi itu tidak cukup. Sehingga untuk menginterpatkan semacam skor pada skala ini, itu perlu diketahui dari mana skor itu berasal. yang terakhir tentang tentatif sugestion. Nah, untuk tentatif sugestion ini berupa saran, saran tentatif. Ada banyak cara yang diharapkan dapat dilakukan dengan baik dan patut untuk dicoba. Nah, misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Fedy yang direkomendasikan dalam Law Remedias itu dapat dikalibrasi dalam hal kesalahan standar dari perbedaan skor tes yang menjadi acuan skala tersebut. Nah, di sini jadi disarankan agar skor pada tes kecakapan atau yang dikalibrasi kalibrasi anak-anak yang monolingual yang berbicara bahasa itu disadari tidak dapat dicapai dengan mengacu pada jumlah ataupun populasi yang kecil di mana bahasa minoritas itu berkurang. Nah, jadi sebenarnya kompetensi multibahasa itu berarti seseorang menguasai dua atau lebih bahasa berdasarkan bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fedy. Nah, multilingual mengeksplorasi kompetensi ini dengan fokus khusus pada bagaimana bahasa itu diperoleh dan bagaimana dapat berubah sepanjang atau seumur siapa yang menggunakannya. Nah, demikian saja presentasi kami kami sepenuhnya mohon bantuan Ibu Savitri untuk membantu menjelaskan multilingualism asesmen ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang sudah menjelaskan Ibu Maria dan Pak Fedy. Nah, sekarang ini teman-teman saja dulu bagaimana teman-teman have you read the book or is your problem when reading the book marah-marah apa enggak bacanya apa senang Ibu Maria enggak kelihatan mukanya tolong dong nah begitu dong gitu cantiknya disimpannya nah sekarang sekarang teman-teman ini judulnya apa ya gitu ya ngerti apa enggak terus multilingual assessment or other problems apa aja sih gitu cobalah dulu di mungkin Yuli Mbak Yuli tolong bisa mereview lagi mungkin bisa mereview dan bertanya jadi tanya-tanya dulu ya Ibu saya enggak mau jelas-jelaskan karena harus ada interpretasi dari kawan-kawan di kelas sampai enggak gitu bacaan kita sampai enggak so we make you know we fix it ya we fix our understanding when we read the book silahkan teman-teman bertanya tentang judul ini jadi penilaian bahasa yang lebih dari satu jadi kalau ada apa orang-orang yang datang tadi kan anak-anak keluarga Chinese datang dan kemudian mereka harus mengikut ujian mereka gagal kenapa ya mengapa jadi bisa gagal gitu karena budayanya berbeda bahasanya berbeda dan mereka juga belum belajar ya mungkin belum belajar jadi budaya budaya yang mempengaruhi bahasa jadi kalau kita datang ke rumah orang kita siapkan dulu tentang kebiasaan mereka yang enggak boleh kita buat itu juga stress ya kita jadi stress kalau melihat makanan baru nyampe itu ya halo please we want to discuss halo jadi kalau kita datang ke satu tempat atau negara mau pindah nih kita mau pindah ke Bandung hidup di Bandung nah orang-orang seperti orang Sumatra yang tiba-tiba harus menjadi kalem menjadi aku mahadam mesti gitu tanyanya coba tuh Bang Marpaum pindah ke benar-benar Sunda banget ya mungkin dia udah lama disini tapi dari si Pak Horon langsung ke Bandung bayangkan itu kalau enggak cocok teriak deh oh ya apa kau katanya kan orang jadi budaya Batak dibawa ke Bandung orang Bandung juga stress yang dengernya teriak-teriak tapi buat kita udah biasa aja jadi udah salah misunderstanding dalam culture belum lagi kita dia ajak bahasa Sunda nah kita juga ngerti ya nah itu juga merupakan satu persoalan terus kemudian kalau anak kita mereka harus ikuti pembelajaran bahasa Sunda kayak dulu anak saya dua-dua belajar bahasa Sunda karena kita di Jawa Barat Depok aduh matilah kita terpaksa saya WA temen yang orang Sunda apa ini enggak ngerti aku atau saya interpretasi tanya tetangga pergi dulu tunggu dia pergi ke rumah orang yang orang Sunda banget gitu ya di situ sana jadi anak juga stress kita juga stress dan nilainya udah capek-capek nilainya enggak tinggi juga nah itu kan persoalannya ada di situ itu dia masalahnya sekarang pertanyaan dulu baru kita bisa memaknakannya ya silahkan teman-teman bertanya mau tanya ya Bu Pak Fendi sama Bu Maria ya Pak Fendi enggak ini kan multi multilingual assessment ada need ada multilingual versus effective sampai dominance and confidence ya ya Bu Pak Fendi tanya Pak Fendi ya ini maksudnya bagian dari apa sih Pak ini yang ABCDE bagian dari apanya di multilingual assessment oke jadi multilingualism dulu apa multilingualism itu apa multilingual itu apa multilingual a person who knows and use three or more languages to speak and understand one language best be able to write in on one jadi multilingual itu orang yang bisa berbahasa Indonesia bisa berbahasa asing dan kalau dia yang ketiga itu apa multilingual multilingualism itu dia they know more than three languages jadi the use of three or more languages by an individual oleh seseorang or by a group of speakers such as inhabitants of particular region or a nation jadi dia itu multilingualism itu adalah orang yang menggunakan bahasa lebih dari tiga kalau bilingualism itu cuma dua kalau multi kita sebenarnya di Indonesia ini adalah multi India juga multi multilingualism nah apalagi kalau Sunda ada dialect-dialectnya dialect Cirebon dialect Dekok dialect-dialect yang dialect kuningan itu Sunda juga dialect Cirebon itu kayak sampai keujung sana Sundanya tuh kalau itu Jawa ya Cirebon ada juga Sunda ya jadi dialect dari dialect itu penggunaan bahasa Sunda umpamanya dengan berbagai tempat di Depok juga Sunda beda di Banten juga beda kemudian di Bandung itu udah bener-bener Sunda yang manis Ciamis juga beda ya berbeda-beda sedikit yang tahu siapa yang tahu mereka kalau kita saya nggak tahu ya tadi kan kalau dia itu di Banten biasa aja intonasinya begitu di Bandung naik turun intonasinya katanya ya kan nah terus bagaimana multilingual assessment nah itu itu adalah tes yang dibuat oleh seorang guru kepada harusnya ke orang-orang yang datang karena di kelas kita ada anak dari Belanda ada anak dari Chinese ada ada Chinese person ada yang dari apa Germany yang itu semuanya kita tuh harus benar memberikan assessment multilingual assessment jangan pertanyaan kita itu yang dia nggak tahu umpamanya di Papua orang makan ini bagaimana menurut kamu bingung dia tuh ya orang Indonesia aja nggak pernah ke Papua apalagi orang-orang yang datang dan belajar di kelas kita umpamanya kita sebagai guru harus tahu juga harus menghormati mereka kalau nggak nilainya pada 2 1 0 nah itu komplainlah orang tuanya apaan kok anak saya seperti ini makanya kalau ada orang asing-asek ke kelas kita kita harus menanyakan dulu dia itu panggil orang tuanya kita tanya kalian bagaimana di sana apa bahasanya di rumah apa yang nggak tahu apa diajak anaknya itu berkomunikasi dulu gitu ya sampai nanti multilingual assessment yang kita berikan itu cocok buat mereka yang orang-orang yang datang dari luar ke kelas kita ke negara kita ya coba dia sampai dia bingung ya seperti anak-anak anak-anak yang kayak orang Sumatera kayak kita ya nggak pernah berbahasa Sunda tiba-tiba harus mengajarkan Keinara berbahasa Sunda lah kita juga nggak bisa nah itu multilingual assessment itu harus benar nah pertanyaan Ibu Ria tadi apa sih ya ada di multilingual assessment itu kok ada factive eh sorry bukan factive kok factive sih mengapa ada apa sih ada factive ada factive ada kognitif juga ya ada emotive ya gitu-gitu nah karena kalau factive itu kan sesuatu yang memang benar apa adanya kalau dalam struktur subjek predikan objek keterangan harus benar gitu kalau orang ngomong langsung emosionalnya kan ada hi Ria apa kabar how are you oh wow dia tuh you can imagine itu orang yang lama udah nggak ketemu terus mereka berpelukan terus mereka ngomongnya itu lompat-lompat karena ada emosional kan kalau kita ketemuan gitu kan nggak jelas orang lagi ngomong kalau kita satu meja eh ntar dulu ntar dulu lepas lagi lompat lagi nah itu namanya ada disitu ada emosional ya dalam bahasa ya kan ya ada factive tadi kan yang diterangkan oleh Pak Fedy nah pertanyaan Ibu Ria tadi apa bu maksud saya need ABCD ini bagian dari apanya multi-engagement nah apa aja tadi yang ada ABCD itu kan ada need ada multi-engagement versus oke ini ya jadi ada maksudnya apanya maksudnya ini bagian dari multi-engagement oh I see dijawab oleh Pak Fedy ini Pak Fedy bisa jawabnya ayo Pak Fedy jadi dari A sampai selanjutnya Ibu itu bagian cara menyampaikan kurikulum kepada anak-anak jadi yang bahasanya bukan bahasa Inggris gitu nah kira-kira langkahnya itu mungkin seperti itu dari mulai need terus kita ada poin ada poin apa tadi ada poin multilingualisme versus multidialekisme ini langkah-langkah ini diperlukan untuk orang-orang yang di luar apa untuk anak-anak yang belajar yang bahasanya bukan bahasa Inggris gitu yang bukan bahasa penuturnya oke Pak Fedy jadi sama Agur Ria dan teman-teman nah disini chapternya chapter 4 ini ya multilingual assessment nah dalam konteks pembelajaran multilingual assessment penilaian multilingual multi penilaian multi multi itu multi banyak apa yang dibutuhkan jadi dia bercerita need apa yang kita butuhkan sebagain ini termasuk kita juga lah guru ya dalam multilingual assessment itu di dalamnya ada multilingualism dan multidialekalism perhatikan apabila ada multilingual assessment anak ada mahasiswa ada siswa di dalam kelas kita yang beragam beragam berarti kalau ada 6 aja coba dia berasal dari Chinese bagaimana bahasa first language nya second language nya and then after that mungkin variannya itu adalah multidialekalism jadi multilingualism nya orang-orang yang duduk datang di kelas kita kita harus tahu dulu Pak multilingualism dia mempelajari bahasa Inggris tiba-tiba dia masuk ke kelas kita gurunya orang Jawa atau orang Sunda you can imagine that the students cannot catch the meanings karena kita ada multidialekalism orang Sunda berbahasa Inggris gimana itu terhadap anak ya kan nah terhadap anak nah kalau kalau umpamanya si guru memberikan memberikan oke sekarang ibu mau mau coba kemampuan kalian ya jadi ibu gurunya bicara nah disitu ada multidialekalism juga di gurunya sehingga anak muridnya gak bisa ngerti gitu bunyi-bunyi yang dari guru tadi wait a moment siapa yang mau oke sorry ya tadi ada yang lewat saya ngomong dulu di dalam nih nah dalam multilingual assessment itu ada multilingualism maksudnya kalau kita menilai anak kita siswa tentu kita juga harus tahu kita harus sadar bahwa mereka memiliki multidialekalism banyak varian di dalam pikiran dia dalam bahasa first language kemudian Inggris banyak sekali multidialekalism kita aja yang menggunakan bahasa Inggris ada orang yang orang Sunda gak bisa bilang B atau F pernah sehingga pah meluluk nah itu multidialekalism orang batak kayak orang kami ini ya kan berpasif katanya tapi kecuali si abang kita yang di kelas ini buninya gak gitu dia gak tinggal disana cuma orang tuanya aja yang disana mungkin ya jadi itu mempengaruhi culture itu mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan faktif and emotif aspek of multilingualism apa itu faktif and emotif dalam multilingual assessment itu ada faktif ada pembelajaran ada kemampuan dia di dalam menggunakan struktur yang benar ada emosional nah itu di dalamnya multilingualism itu ada faktif and emotif aspeknya kemudian guru juga guru juga harus bisa melihat anak bias gak dia ya kita ngomong apa dia berimajinasi beda kita bisa gitu bisa orang ngomong apa kita ngomongnya apa ya kan coba upamanya ada orang asing bicara tentang apa kita bias gak iya orang asing berbahasa Indonesia bias gak dia bias dia bias dia dengan budaya kita gitu jadi bias itu selalu ada jadi multilingual assessment itu ini adalah poin-poin yang akan ke kemuka kita dia akan datang gitu translating test or items apa itu kalau kita translating test kan tentunya ada culture budaya-budaya yang kita tidak biasa coba bayangkan ya kalau kita mesti menerjemahkan satu keadaan yang umpamanya kehidupan masyarakat Jepang aja lah karena saya selalu kesana ya nah kalau kayak gitu kalau udah umpamanya 10 hari aja saya kalau 4 kali 40 hari saya udah di Jepang berarti saya udah bisa ya gitu bisa ngebayangin apa ngebayangin apa gitu ya tapi kalau gak bisa gak pernah aduh gak bisa deh itu gimana sih perasaan kita duduk-duduk di bawah pohon sakura bisa gak kalian imajikan imaji aja tapi tapi sense ofnya itu gak nyampe betapa bahagianya mereka kita langsung lihat loh mereka datang tapi mereka gak ribut sopan santu itu hamis sekali tapi tidak ada orang terliak apa gak duduk hai mumpamanya kombangwa gitu aduh kayak orang Sunda yang Bandung banget ya kalau di Tokyo itu nah bisakah kita membayangkan orang-orang Sunda yang benar-benar dari Bandung asli bisa kenapa kita udah pernah kesana berulang-ulang setahun gak tau berapa kali dan nginep juga disana ngobrol-ngobrol gitu ya seperti itu jadi multilingual assessment yang ada disini ditanya Buria apa maksudnya ya please attention if you want to know the multilingual assessment you have to know about this nah itu artinya Buria jadi networking otak kita tuh ada ini nanti ada ini dalam matematik jangan mau-mau kita sendiri ya kita juga harus menyadari bahwa orang yang datang ke kita atau kita yang datang ke tempat orang makanya orang-orang bilang aduh hidup di Switzerland ini ternyata seperti ini aduh hidup di Jepang ternyata seperti ini aku maunya balik aja ke Indonesia kenapa ya mereka itulah budaya mereka dari nenek moyangnya tentunya enaknya di negara dia sendiri coba coba nah coba ditanya dulu sama apa namanya oh kadang-kadang saya itu nampak coba ditanya sama Ibu Maria Ibu Maria suka tinggalnya di Jakarta apa di kampung di tempat kelahiran atau di tempat orang tua di sana ya suka semuanya Bu enggak enggak mungkin pasti di hati kecil ada yang enaknya dimana kalau saya pasti saya bilang di Medan sebenarnya di hati kecil saya tapi enggak mungkin kan karena anak-anak sudah di sini mereka bilang if you want to come back to Medan and live there please but we still in Jakarta ya enggak mungkin lah ya tapi dari hati kecil kita kita maunya di tempat kelahiran kita pasti aja ya walaupun tapi kecuali Ibu Maria tinggalnya di sini lahirnya di sini tentu sukanya di Jakarta kayak anak-anak mereka lahir di sini mereka enggak mau udah di sini aja enak teman-temannya nah gitu dia ketika dia masuk pulang ke kota Medan mereka diem aja loh makan dong nah ini iya ma tapi tidak begitu tidak begitu enjoy karena makanannya kan Medan tahu lah ya orang Medan ya pasti mereka tuh pergi ke ke cafe mereka menikmati seperti bayangan mereka hidup di Jakarta enggak ah di sana makannya kita di sini ya tapi pura-pura makan tapi setelah itu balik on the way ke rumah mama saya mereka bilang kita ke mall dulu yuk gitu jadi dia makan sushi coba gitu ya itu mempengaruhin imaji mereka nah itu jadi multilingual assessment kita enggak bisa menjudge people menjudge students mereka harus tahu tentang semua tentang background tentang kultur atau kultur Inggris padahal mereka adalah orang pendatang gitu loh pura ya bisa enggak dimengerti oke siap tapi saya maaf kok jadi saya yang nerangkan saya takut aja nih takut harusnya kan teman-teman yang nerangkan kok ibu sih silahkan menjawab kembali Kang Fedy sama ibu Maria kalau ada yang mau ditambahkan udah sangat cukup itu sangat berlebih sangat cukup penjelasannya malah saya juga ini boleh tanya bu satu pertanyaan ke krompok grup 3 grup 3 di Indonesia itu kita punya 3 sebenarnya seperti bu Syafi terimankan kita punya multilingualism countries yeah different like other countries which is monolingual so but the government regulation also mention that Indonesia bahasa Indonesia is our national language but we have thousand local languages around this nation and if we refer to Indonesian regulation also English must be thought as another foreign language and as we know according to history English already introduced in school since 1914 so what is the biggest challenges for these countries to implement multilingualism assessments because of the rules from the government as well contohnya misalnya math matematic in Jawa Barat as Mr. ready mentioned they're kind of dialect and they speak Sunda so if supposedly they do the test in math the material is in bahasa but kadang mereka menjawab itu mungkin campur-campur bahasa and Sunda how we as a teacher deal with the situation and also for the English because English education major how we cope with the challenge when we teach bahasa Indonesia to our local language students thank you you can answer first Pak Fedy mungkin Pak Ronald bagaimana cara kita mau memberikan pengajaran bahasa artinya intinya mungkin ya bahasa bahasa foreign bahasa foreign language sebelum saya menjawab saya akan sedikit apa ya di ekspektasi kami di orang-orang daerah jangan berbicara bahasa Inggris bahasa Indonesia pun itu sudah menjadi foreign language walaupun itu bahasa nasional karena penuturan bahasa ibu kami adalah bahasa Sunda dan setiap daerah itu berbeda-beda dan multilingual artinya setiap daerah pun ada kosa-kosa kata yang tidak dimengerti oleh kosa-kata lain misal di Banten kata kemana dia jah kemana dia jah nah kata jah atau kata jah itu di orang-orang timur di orang-orang parahiyang orang-orang parahiyangan seperti saya dan Kang Asep itu tidak ada kata jah tetapi ada kata banget hujan panas banget panas pisan panas pisan sementara di sementara di Banten itu ada kata panas panas jasa kalau di daerah rasa itu panas pisan itu kan ada perbedaan antara barat dan timur kita menyebut orang Banten itu orang barat dan kami berbicara bahwa kami adalah orang timur dan memang ini salah satu masalah besar bagaimana kita menghadapi bahasa asing artinya kalau saya sebut bahwa bahasa Indonesia pun itu sudah menjadi bahasa asing walaupun itu bahasa bahasa nasional cara menghadapinya itu agak sulit karena bahasa Indonesia karena hari ini karena belajar bahasa Indonesia itu malah terdapat banyak code mixing dan code switching code mixing khususnya di area atau di kalangan orang-orang penutur bahasa Sunda yang langsung ditranslate dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia yang mau kemana atau ini teh mau kemana atau ini teh aku memang gak ngerti beda sama kamu bahasa Sunda bahasa Sunda bahasa Sunda apa bahasa Sunda bahasa Sunda Triangan bahasa Sunda bahasa Sunda Timur aku mah gak tahu dari kamu aku mah gak ngerti nah akhirnya akhirnya ini jadi masalah besar juga code mixing ini dan banyak dan banyak yang hari ini di waragana lahir di Sunda minum cai Sunda bahasa minum air dari tanah Sunda itu yang mereka mati-matian berbahasa Indonesia kalau ditanya mati-matian tetapi menjawabnya dengan bahasa Indonesia yang tidak baik artinya tidak sesuai dengan struktur tidak sesuai dengan semantika dan tidak sesuai dengan apa sorry to interrupt sorry to interrupt because we don't have much time it's almost 5.30 my question is how we as a teacher deal with that situation because we are English teacher and as I mentioned before I give an example math matematik so when we when they do the test kalau mereka mengerjakan test math mereka menggunakan code mixing apakah kita sebagai guru menyalahkan oh ini salah tidak baik karena dia mencampur-campur atau kita melihat fokus pada bahasanya untuk atau pelajaran lain selain Inggris dan Bahasa Indonesia atau bagaimana bagaimana kita deal with that situation sorry to interrupt you sir pada pada subjek tertentu mungkin ya Bang Ronald ya yes English and also general subjek oke bisa ada code mixing dalam matematik gitu atau bisa di dalam PPKN misalnya atau PKN ya kalau sekarang dulu itu menulis code mixing saya pikir saya pikir seharusnya seorang guru itu memiliki faktor yang tadi yaitu multi 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 memiliki salah satu faktornya yaitu unsur faktif dan emotif gitu jadi ya emotion emotif dan faktif gitu jadi ini seharusnya kalau jika saya menjadi gurunya jika saya menjadi gurunya ya ini harusnya benar karena ini atau dalam satu jawaban itu ada code mixing disana ini harusnya benar karena sesuai dengan buku yang Ibu Safitri rekomendasikan untuk itu untuk multilingual assessment begitu karena sesuai dengan teori begitu Pak paronam jadi untuk praktikal praktikal guru harus fleksibel bergantung pada subjek yang diperlukan ya jika melihat satu jika melihat satu sisi tapi walaupun dalam sisi lain tadi kan ada bahasa memaksa memaksa untuk menggunakan bahasa itu yang memang untuk sisi lain karena jawabannya itu harus sesuai bisa pelajaran bahasa Indonesia itu harus jelas pelajaran bahasa Indonesia harus jelas dia dijelaskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena assessmentnya itu diambil dari bahasa dia baik atau tidak tapi misal dalam penjelasan subjek-subjek lain seperti PKN atau sejarah misal ada dua atau tiga celotehan bahasa lain di sana saya pikir itu unsur unsur faktif dan efektif multilingualisme dan multidialektalisme ini bisa mengizinkan itu untuk benar untuk jawabannya menjadi benar menjadi benar begitu yang dipercaya yang dipercaya at all if they cannot use this foreign language. Why? We persuade our students to, you know, to do all things, but if they cannot do, it depends on their capability. And after that, we can say that, I think you must learn it, and then I give you this one, this one, you have to know that. And after that, I will check later, in the three days after this, okay, and then you have to do that. Because when you learn about social linguistics, you know that. That is what we say that code mixing and code switching. Code mixing can be used, especially for students in the classroom, who cannot do all things, all structures, for example. Or the students forget to use these, the words, and directly they use Bahasa Indonesia. You can accept that as a teacher. And you also cannot use all, yeah, in the classroom, cannot use all the modern language because, because we hope that some of the students can catch it and the others, you know, cannot. So that's why sometimes use the code mixing, code mixing and code switching. Yeah. So both of that, you can use it. Sometimes use the code mixing and sometimes use the code switching. So Bang Ronal Marpaong as a teacher should use both of that. Code switching or code mixing in the classroom. Because I think we cannot avoid code mixing even like in Singapore and Malaysia, they also mix with Malay. Like, I don't know lah. What do you want? What do you need lah? Sometimes eat, 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 eat. So yeah, as long as they understand and they can comprehend the skills, I think. Yeah, I agree with you here. But we try to, you know, to invite our students, yeah, to study deeply, deeply study exactly, use, you know, the structure or know about lexical words, yeah, connotation, denotation, and etc. We try to do that. That is, I think that is education, language education in the classroom, Bang Ronal. And also Mr. Fadi mentioned that we have to get some knowledge about the local language, yeah, or the... Yeah, I know, yeah. I do agree, actually. In Sunda, yeah. It's very logic, yeah. Wherever we are, we have to update also so we can understand their... Yeah, it means that we have students in the classroom. Yes, yes. Yeah, we cannot use all in foreign language. What happens if the student, when you ask your, when you test and they cannot answer. And then at the end, they say that, Bapak, actually we don't understand what you say. Yeah, that is what I say that, use both. Sometimes use code switching, yeah, and sometimes code makes sense. But I just want to know whether we try to, you know, we have, you know, actually, what time we can finish it? 15 minutes more or what? It depends on you. I follow you. If you say that this is enough for us today, or we have 15 minutes more, I follow you. Like what I say to, I inform to Ibu Ria. So it depends on you, yeah. I follow you. Terserah mau 15 minutes lagi kita diskusi boleh aja, tapi tidak pas, pas azan itu. Actually, I have some more questions, ma'am. Okay. And this will be related to, because, like in Hong Kong, nowadays, they force people to speak Mandarin rather than Cantonese. Because, as we all know that the government, the Republic of China try very slow to grab Hong Kong as part of their state, even though Hong Kong people disagree. So they force people to speak Mandarin. So they force people to speak Mandarin. But the difficulties, recent news that I watch in BBC, it's mentioned that many kids, many children feel difficult to, to not feel difficult yet. But it's put more challenge to their multilingualism, because they speak their mother language, and also they have to speak Cantonese and also Mandarin. But for the older people, they feel so difficult to face that. What about Indonesia? Because government rules, since 1928, agreed to make Bahasa Indonesia as the national. And do you think for the local students, I mean, from in the many provinces, they can easily follow another subject? Because the subjects delivered in Bahasa Indonesia as well. So how we as a teacher also deal with the situation. I don't know, maybe next year or two years more, I will be as a teacher in another provinces. I don't know. I have to think also about the language also then. So again, I say that government mentioned like this first use Indonesian language and the second one is your local language. And the third one is your word and language. If you need it. If you need it. Yeah. So if you go to mall, yeah, you can see that many, you know, inside the mall use sometimes never use Indonesian language, but this is English. Yeah, it happens to, you know, it happens to, you know, we can see directly. And then I always say, oh, come on, they use English all. How come people understand it? But I think even that the government stated like that, the business people there in Indonesia uses, you know, English. language. What will happen to us? Yeah. Okay. Again, I do my research now about what do you think? I ask students like this, which one do you like? If the, you know, what is the Burger King uses English or Indonesian language? And the answer is less English, mom, because she's a very modern. Ah, so it's a pride, yeah, ma'am. It's a pride. Yeah. prestigious, yeah. Yeah, but I, yeah, that's my, you know, my research. Actually, if you want to, if you want to answer my question, I will send it to you. I have three classes, did it. And I'd like to receive that. Only six questions, but it's enough for me to, to make, to analyze based on your answer. Yeah. So I need that. That's why your question is what will happen to you when you teach English, but unfortunately they cannot use, they cannot practice again English with the teacher like you. It will disappointed for you. It will disappointed for you, I think, later, yeah. So, yeah, we cannot force, you know, that region to follow what we want to. It depends on the situation. It depends on how far the society, you know, able to use English, even though you come to teach English, but I think you can choose, you teach in bilingual, sorry, bilingual, bilingual school, I think. Yeah. 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 They can use English. Yeah. They can use English every time. See? Yes. So it's a little by little. Yeah. It should be bilingual. Yeah. Where are you, you want to teach next year? I don't know. It's just my, 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 my. I think you can, you know, apply, especially for bilingual school. I think you can, you know, apply, especially for bilingual school. I think that's a very good one. Okay. That's my suggestion. Thank you. That's my question. Okay. Thank you. That's my question. Teman-teman yang lain, you want to ask question? Thank you, Valeria. And Yuli, you want to ask question or not? No. Any friends here? Maybe. You want to ask question? No? It's clear already? No. I think it's enough for today. Can we agree? Oh, you agree? Yeah. Okay. I follow you, yeah, Ibu Ria. No. I mean, all my friends, they have an agreement that they stop at 5.30. Okay, 5.30. Thank you very much. Thank you. Thank you. Selamat berbuka untuk semua, ya. Selamat berbuka puasa, ya. Selamat berbuka puasa, ya. Selamat berbuka puasa, ya. Selamat berbuka puasa, ya. Thank you, Ibu Maria. Terima kasih Ibu Maria Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya